Partai Nasdem resmi mendukung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Rai Mantra dan Ketut Sudikerta untuk maju dalam Pilgub Bali. Partai Nasdem resmi menyerahkan surat dukungan kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Ida Bagus Rai Jaya Mantra dan Ikut Sudikerta untuk maju dalam Pilgub Bali. Surat dukungan model B1 KWK ini diserahkan oleh Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate di kantor DPP Nasdem. Surat dukungan merupakan syarat untuk mendaftar ke KPU 8 hingga 10 Januari. Selain Partai Nasdem, duit Mantra Kertra juga didukung 5 parpol lain yang dinamai Koalisi Rakyat Bali. Koalisi ini akan menghadapi calon dari PDIP dalam Pilgub nanti. Pak Mantra ini mendapat rekomendasi nomor 1 dari Partai Nasdem dalam hubungannya dengan proses panjang Pilgada 2018. Kami tentu menitipkan harapan-harapan restrasi, harapan-harapan gerakan perubahan untuk diterjemahkan secara konkret di kebijakan-kebijakan nanti di Bali apabila memenangkan kontestasi Pilgub-nya. Nah saat ini dengan komposisi lebih dari 51 persen kekuatan politik DPRD Bali, kami yakin infrastruktur partai dari ke-6 koalisi ini akan bergerak secara terkoordinasi bersama-sama tim sukses di Bali.